Perairan Indonesia merupakan lumbung bagi berbagai jenis ikan. Masyarakat pun mampu memanfaatkan kekayaan hasil perairan dengan arit. Berbagai cara tangkap dan perburuan ikan secara tradisional yang ramah lingkungan pun menjadi salah satu usaha untuk menjaga kelestarian ekosistem. Ini dia ikannya yang kita cari. Bangka, pulau yang kaya akan tradisi serta potensi perikanannya. Payah Benua menjadi destinasi petualangan kali ini. Ada suatu tradisi di Payah Benua namanya nirok atau mencari ikan di sungai dengan cara menombak dan bersama-sama. Ikuti jak saya, Jejak Petualang. Tirok, alat yang digunakan ini terbuat dari kayu bermata besi. Hanya dengan menombak ke dalam air, lalu menariknya dengan cara diputar perlahan. Ini tangkapan pertama Ibu. Keren Ibu. Ini kan gabus ini emang dia ini ya, apa termasuk snack hate. Jadi kepalanya itu mirip sama ular. Wah ya 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 Ibu. Ya 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 mau. Ikan yang menjadi target adalah ikan yang terjebak di dalam lumpur. Hasil tangkapannya pun bisa beragam. Mana, 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 awas, tangkap, diselamatkan, untung ketangkep lagi nih hampir aja kamu kabur, nakal, ini bang kita amankan dulu sebelum dia pergi lagi, ayo cari lagi Dapat gabus lagi kita ini jadi emang tempat hidupnya ikan waduh lagi salah ah ini beda nih ikan keli ikan keli jadi sejenis ikan lele cuma dia ada motif-motifnya nih kuning ada titik kuning ikan keli merupakan salah satu jenis dari keluarga catfish atau jenis ikan yang memiliki kumis hidupnya liar banyak ditemukan di sungai rawa dengan kontur tanah berlumpur itu ada ikan lagi bang bang liat bang gabus lagi waduh waduh in besar sekali Kita udah dapet gabus dapet ikan apa bang tadi namanya Kiyung yang tadi ini putih, apa kuning-kuning? Kelih. Lempah kuning menjadi salah satu bumbu peribadona di Bangka. Dan kali ini saya mau bikin lempah kuning dengan ikan hasil rangkapan saya tadi. Ikuti jak saya, Jejak Petualang. Lempah memiliki arti basah atau berkuah seperti halnya sup. Ciri khas lain dari olahan kuliner ini yaitu kunyit, yang menjadi bahan utamanya. Kunyit juga berfungsi memberi warna spesial bagi masakan keli lempah kuning. Aku tambahin lagi, Bu. Tadi udah 15. Biar pedas. Sebagian 1, 2, 3, 4, 5. Tadi udah dikasih 15 cabai, sekarang ditambah 7 lagi. 22 nih cabainya. Proses perebusan dilakukan dengan api sedang. Tujuannya agar kuah dan ikan matang rata. Lempah direbus beberapa menit, hingga bumbu meresap sempurna pada ikan. Ini kalau dari bentuknya, kelihatannya itu mirip sama garang asem. Tapi kalau aromanya ya seperti sup ikan pada umumnya. Saya mau coba dulu. Ini kalau dagingnya emang lembut banget. Tapi kuahnya juga pedas banget. Gimana nggak pedas? Tadi sama ibu dikasih berapa? 25 cabai. Aduh, aduh, aduh. Tapi enak, Bu. Enak ini. Ikuti jejak saya, jejak patolak! Di Indonesia, ekosistem pesisir yang sehat terbukti mampu menyanggak kehidupan di sekitarnya. Perubahan pasang surut misalnya, mampu dikonversi manusia menjadi berbagai hal yang bermanfaat. Masyarakat Maluku Utara mewujudkannya dengan kearifan, sehingga ekosistem yang ada tidak tertekan secara pasif. Sekarang saya dengan mama-mama lagi di salah satu pulau kecil dekat Makaian. Nah, hari ini kita bawa-bawa sapu bukan mau nyapu, bukan mau beres rumah, tapi kita mau bagapo. Seperti apa? Ayo kita bagapo, mama. Di pulau Makaian dan sekitarnya, bagapo atau berburu hewan laut dilakukan lebih untuk mengisi waktu luang usai bekerja di kebun. Pada mulanya, bagapo bagi masyarakat Makaian adalah solusi ketika cuaca laut sedang tidak bersahabat. Namun, seiring dengan perubahan zaman, bagapo menjadi lebih kental nuansa bermain dan berolah raja di alam. Jadi, ini dia yang dinamakan bagapo. Kita harus milih tempatnya juga tidak bisa sembarangan. Kita cari lokasi yang memang tergenang air. Ketika airnya surut, ikan terjebak di situ. Pas kita lihat ikan, kita pukul-pukul bikin kegaduhan supaya ikannya keluar semua. Nanti kalau sudah pusing, teler ikannya, baru kita tangkap. Ini dia ikannya yang kita cari. Kecil banget kan? Udah gitu, warnanya dilihat bagian atas agak kehitaman, terus bawah-bawahnya agak putih, keabuan-abuan. Jadi nyaru sama rumput dan pasir. Dari beragam cara perburuan di pesisir yang pernah saya lihat, kekiatan bagapo ini adalah hal baru. Terutama dari segi penggunaan alat bantu yang kurang lazim. Sebab secara teori, sapu yang terbuat dari batang lidi kurang sesuai untuk dipakai melakukan perburuan di alam liar. Meski tak dapat disangkal, justru disinilah keunikan perburuan khas masyarakat Pulau Makian. Ya udah, kita istirahat dulu bentuk. Tapi perjuangan kita belum selesai. Melah kan memang. Tapi, ini yang kita dapat ikan kecil-kecil ini. Ini buat jadi umpan. Jadi setelah ini kita masih akan mancing lagi. Ini kita baru cari umpannya aja. Hasil bagapo akan digunakan sebagai umpan mancing dengan peralatan tradisional. Dari ukuran pancing dan kekuatan tali, terlihat jelas sasaran mancing dari tepian ini adalah ikan konsumsi yang berukuran kecil. Jadi memang sengaja pasang umpannya. Posisinya seperti ini, supaya kalau dia air, ikannya masih gel-gel. Seperti berenang. Jadi, pas ada ikan bisa langsung disambar. Dan kita posisi mancingnya juga nih. Karena di sana karangnya masih bagus-bagus. Sayang kalau dirusak. Dan di sana juga banyak ikan, jadi kita posisinya cari yang karang-karang mati seperti ini. Kita berdirinya dari sini, tapi mancingnya ke arah sana. Memancing dari tepian, paling efektif dilakukan ketika air sedang bergerak. Arus yang berubah dalam kedua momen alam ini, seringkali memicu naluri ikan untuk berguru mangsa. Spesies ikan yang hidup di sekitar karang dangkal, antara lain ikan demersal jenis kerapu, dan beberapa jenis pelagis lainnya. Jangan terima kasih. Terima kasih. RIS 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 Aaaaaah Tali sebesar ini putus loh RIS Kacisa 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 Aaaaaah 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 Bentar, kita lepas Aaaaah Aaaaah Akhirnya kita dapet juga mama Setelah beberapa kali putus dari tadi ikannya kabur Akhirnya kita dapet juga Ini kalau di sini bilangnya ikan go, tapi ini ikan kerapu. Ini kalau dilihat warnanya coraknya, cantik banget. Agak kehitam-hitaman, terus ada seperti motif-motif coklat. Nah, ini mirip karang sih kalau saya bilang, tapi di belakangnya tuh lucu. Kayak leopard gitu ekornya. Hasil ikan di Danau Lutawar yang beragam menjadi berkah bagi masyarakat desa mengaya di Takengon. Menangkap ikan dengan cara tradisional masih dipertahankan warga hingga kini. Tak heran ekosistem danau seluas 5,4 hektare ini masih terjaga dengan baik. Tahap pertama, ternyata kita harus bikin lingkaran besarnya kira-kira 20 meter ya om? Kira-kira bikin lingkaran 20 meter, jadi masing-masing orang punya tempatnya masing-masing. Nah, saya kebahagiaan di tengah-tengah. Daunspot atau genggang hijau yang tumbuh berlimpah menjadi awal mula menggulung dilakukan. Tanaman air ini punya peran penting bagi ekosistem Danau Lutawar. Karena menghasilkan vitoplankton sebagai sumber makanan ikan. Kita harus cabut daunnya sebanyak-banyaknya, terus ditimpa ke daun depannya. Cabut lagi, ditimpa lagi ke daun depannya. Jadi lama-lama daunnya ngegulung. Terus om! Selain berusaha menjebak ikan yang berada di tengah menggulung, ikan-ikan yang tinggal di celah ganggang juga menjadi target buruan. Semakin banyak daun spot yang dicabut, semakin banyak ikan yang didapat. Populasi daun spot di Danau Lutawar ini sudah jauh berkurang. Akibat banyaknya hamak keongmas. Ikan-ikan kecil mulai terlihat, pertanda baik bagi kami. Semakin mengecil, semakin berat daun spot yang harus kami gulung. Kerapatan jarak antar daun sangat penting. Jika sudah mulai renggang, daun spot harus diinjak sampai serapat mungkin. Sehingga tidak memberi kesempatan pada ikan tangkapan untuk kabur. Semakin kecil, tapi kalau saya masih belum lihat ikannya ukurannya besar. Jadi masih lihat yang kecil-kecil saja. Tapi semoga saja ada. Ada nggak nih om ikannya? Ada. Mana? Lihatlah. Kami pun langsung masuk ke dalam lingkaran kecil di sekitar daun spot. Tidak menunggu lama, kaki saya mulai disentuh oleh ikan yang berenang. Menggulung kami berhasil. Berhasil. Ikanmu jahir. Ternyata mereka semua sembunyi di bawah-bawah daun. Jadi nggak gitu kelihatan. Tapi kalau kita raba-raba, udah banyak ikannya. Oh, itu masih yang bawa ikan. Lobster. Saya tadi berharap cuma dapat ikan. Ikan mujaer, ikan mas. Ini gigit lobster. Aduh, aduh, aduh. Tapi ternyata saya juga dapat ini. Lobster air tawar. Nah, ini ikan. Ekosistem yang terjaga baik di Danau Lutawar membuat masyarakat tidak kesusahan mencari ikan. Jumlanya banyak dan beragam. Terbukti dari hasil tangkapan kami hari ini. Ada ikan, ada ikan, ada ikan. Ada ikan. Wah, ikannya banyak. Mungkin karena panik gue yang ngambil, dia masuk ke sana saya. Jadi mudah ditangkap. Salah cari sabur. Salah cari tempat kabur. Iya, saya dapat belut. Kita emang nggak pernah bisa tahu apa aja yang kita dapat. Ada ikan, ada lobster, ada belut juga. Sepertinya sudah ikannya habis semua ya, Ibu. Sudah habis nih. Kita sudah dapat banyak dan beragam juga hasilnya. Ada ikan mujaer, ada ikan napagi. Ada lobster. Ada lobster air tawar, ada ikan mas juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.